JABAR PABRISA Jendela info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri Yang diungkan Ada koruptor Yang ditangkap Bukar fakta Dengan datang Dari pantauan redaksi JP Di desa Dom Piongkulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Sedikitnya ada tiga pendaftar Yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kuhu atau Bacawu Ketiga calon tersebut antara lain Dari pantauan redaksi JP di lokasi Tampak sejumlah pendukung dari masing-masing bakal calon mengawal langsung pendaftaran tersebut Mansur dikawal para pendukungnya Berangkat ke kantor desa Dom Piongkulon Dengan menggunakan sepeda motor Ada pun pendaftar kedua Yanni Aldi Berangkat dari kediamannya dengan berjalan kaki menuju kantor desa Ia bersama ratusan pendukung Tampak semangat dan antusias Mengikuti jalannya pendaftaran tersebut Sementara itu pendaftar ketiga Cukup membuat kagum dan kaget sejumlah masyarakat Mengingat Abdul Halim yang merupakan lulusan ilmu politik tersebut Baru menunjukkan tarinya di menit-menit akhir menjelang pendaftaran bakal calon Terlebih lagi pengalaman Abdul Halim Sebagai kuhu yang sempat menjabat selama satu periode Diprediksi akan membuahkan suara maksimal Dan memecah suara kedua lawannya Sementara itu ketua PPS Pilwus Rentak Desa Dombiong Kulon Sunanto berharap Pelaksanaan Pilwus tahun ini bisa berjalan lancar, kondusif, dan sukses tanpa ekses Ia juga menjelaskan tahapan Pilwus selanjutnya Yaitu pengundian nomor urut calon Yang akan digelar tanggal 18 Oktober 2021 mendatang Demikian Ruswa Adiputra, tim JPNX TV, dan tim JabarPublisher.com melaporkan Hari Jumat 24 September 2021 adalah hari terakhir penjaringan pertama Dan ditutup Jam 15.00 waktunya sebagian barat Dengan menjaring bakal calon ku Yaitu Satu Bapak Mansur Kedua Bapak Umaydi Dan ketiga Bapak Abdul Halim Dan untuk lebih lanjutnya Nanti Di Di Tahap Pengundian nomor urut pada 18 Oktober 2021 Harapannya Pemilihanku di Dompiang Pulau Berjalan dengan aman, tertib Sehat, dan sukses Karena Menurut saya Saya belum Melaksanakan Keinginan saya Untuk Desa Dompong Pulau ini Lebih maju dari desa-desa lain Hanya saya baru bisa Membangun balik desa baru Sama PAUD Maupun MD Satu lokal Dan saya ingin Desa Dompong Pulau ini Mempunyai PAD sendiri Dengan cara inovasi Yaitu Pengen Kerjasama Dengan Dengan yang Swasta Untuk Membangun Pariwisata Mudah-mudahan Cita-cita saya ini Didukung Dengan Dengan yang lainnya Masyarakat Maupun BPD Maupun yang lainnya Kalau memang Saya terpilih kembali Cita-cita saya ini Akan diwujudkan Keluarga juga Ada nggak Dukungan masyarakat Kamu Mencalonkan kembali Tapi saya Dengan Sendirinya Keliling ke masyarakat Alhamdulillah Masyarakat Menanyakan Kepada saya Pak Kewu Nyalon lagi nggak Kalau nyalon Saya mendukung Dengan kata-kata itulah Saya akhirnya Ternyuk Untuk maju kembali Mungkin Persyaratan juga Mendadak karena Ada Desekan Dukungan dari masyarakat Kalau tidak Kita penuhi Takut Kecewa Masyarakat Alhamdulillah Saya menempuh Satu minggu Surat-surat itu Semuanya sudah lengkap Apa yang Diminta oleh Panitia Itu semuanya Terpenuhi Ya Terkait Dengan Pencalonan ini Saya untuk Memajukan Desa Tumpung Kulon Sejahtera Semuanya Semuanya Semuanya